Pemirsa Bupati Muhammad Fadil Arif beserta keluarga, Sabtu pagi melaksanakan sholat idul fitri 1444 hijriya di Kampung Halaman, di Masjid Asyuhada Desa Terusan, Kecamatan Muarosebo Ilir. Bupati disambut suka cita oleh warga dan antusias warga menanti kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Batang hari ini untuk sholat id bersama di Masjid Asyuhada Desa Terusan. Bupati Muhammad Fadil Arif beserta Zulfa Fadil dengan menggunakan pompong menyeberangi sungai Batang hari untuk melaksanakan sholat idul berjamaah di Kampung Halaman. Setibanya di penyeberangan, Bupati disambut hangat warga Marosebo Ilir yang setia menanti kedatangan orang nomor satu di Batang hari asal Marosebo Ilir. Bupati satu persatu warga disambangi Bupati sambil bersalaman dan merajut silat rahmi. Bupati Fadil terlihat cari yang menyambut hari kemenangan dengan melaksanakan sholat idul di Masjid Asyuhada yang merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Batang hari. Bersama warga di Kampung Halaman setelah 30 hari menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 hijriya, Bupati Fadil berpesat agar terus menjaga silat rahmi dan dapat menanamkan rutinitas selama Ramadan dalam kehidupan. Sambungnya, setiap tahunnya Bupati Fadil selalu sholat di Kecamatan. Namun perayaan sholat idul fitri tahun ini, Bupati Fadil berkesempatan sholat di Masjid Asyuhada, desa terusan yang merupakan kampung halamannya. Kita sholat idul fitri di Masjid Asyuhada, desa terusan ya. Teruskan mesin ini berdua di Kabupaten Batang hari, berdua juga berdua saya berdua masjid itu. Bapati sudah berdua tiga tahun, ibu saya sudah berdua tiga tahun. Dia menjaga saya bersama-sama untuk sholat di Kampung Halaman pada hari ini ya. Nah teman, idul fitri berada saya muta-muta di sini. Dan alhamdulillah asal ini dapat sholat di Kampung Halaman. Seusai sholat idul fitri dan mendengarkan khutbah, Bupati Fadil tidak lupa bersalam-salaman bersama jamaah sholat idul fitri di Masjid Asyuhada Kebangkaan Warga Maru Sebuah Ilir. Dengan harapan terus menjaga kerugunan silaturahmi. Bersama warga dengan harapan terjaganya silaturahmi dapat meningkatkan mutu pembangunan daerah dan menjadikan Kabupaten Batang hari tangguh di kemudian hari. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.